Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Halo Sobat Bola, Janji Erik Thohir seusai tim nasional Indonesia versus Brunei Darussalam gagal dikelar di Palembang. Ketua Umum PSSI Erik Thohir berjanji agenda tim nasional Indonesia berikutnya bakal dikelar di Sumatera Selatan. Janji ini diungkapkan Erik Thohir, seusai memastikan bahwa laga tim nasional Indonesia versus Brunei Darussalam dalam leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia batal dikelar di Stadion Kelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang. Ria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa PSSI telah memutuskan skuad Garuda bakal menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Kelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta. Pertandingan lag pertama terhadap tim nasional Indonesia melawan Brunei Darussalam ini bakal berlangsung pada Kamis 12 Oktober 2023. Erik Thohir mengatakan PSSI telah melakukan rapat pada Selasa 3 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat dan telah diputuskan venue pindah ke SUGBK. Padahal awalnya tim asuhan Shin Taeyong ini direncanakan bakal menjamu tim berjulukan tebuan atau lebah itu di Palembang. Namun beberapa wilayah di Sumatera Selatan masih diselimuti kabut asap. Untuk kebakaran hutan dan lahan itu membuat kondisi di Palembang juga terkena dampaknya dengan diselimuti asap. PSSI tidak punya pilihan selain memindahkan lokasi venue ke kota lain. Erik Thohir mengatakan PSSI harus mengambil keputusan cepat karena kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini sudah di depan mata. Untuk itu setelah rapat bersama, akhirnya diputuskan pertandingan tim nasional Indonesia versus Brunei Darussalam berlangsung di SUGBK. Dengan keputusan ini sebenarnya venue pertandingan kembali ke rencana awal. Awalnya dijadwalkan resmi dalam website FIFA, tim nasional Indonesia dijadwalkan menjamu Brunei Darussalam pada leg pertama di SUGBK. Namun tiba-tiba mengalami perubahan karena PSSI ingin membuat masyarakat atau pecinta tim nasional Indonesia di daerah lain bisa menonton langsung pertandingan skuad Garuda. Sayangnya butut kebakaran yang terjadi dan situasi udara saat ini tidak baik, Federasi memutuskan pertandingan tim merah putih bergulir di SUGBK. Kemarin, pada selasa 3 Oktober 2023, kami rapat di PSSI. Kami memutuskan untuk 12 Oktober ini tetap di Jakarta, Gelora Bukarno. Ujar Erik Thohir kepada Awek Media di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu 4 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat. Akibat gagalnya pertandingan tim nasional Indonesia ini bergulir di Palemba, Erik Thohir meminta maaf kepada semua pihak termasuk pecinta sepak bola tanah air dari Sumsel. Mantan Presiden Inter Milan ini menegaskan bahwa pihaknya hanya tidak punya pilihan lain. Keputusan ini menjadi solusi terbaik dan dia pun menegaskan bahwa tidak ada maksud PSSI untuk tidak menepati komitmen. Apalagi tak mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah mempersiapkan diri agar Sumsel bisa menjadi tuan rumah yang bagus. Erik Thohir meregaskan tidak ada maksud seperti tidak berkomitmen dan yang lainnya. Pria berusia 52 tahun itu meminta maaf karena situasi yang ada di Palembang saat ini memang tengah tidak bersahabat dan PSSI tidak bisa memaksakan kondisi alam. Untuk itu agar supporter atau pecinta sepak bola tanah air tidak merasakan kekecewaan yang begitu mendalam, Erik Thohir berjanji bahwa agenda tim nasional Indonesia berikutnya bakal dikelar di Sumsel. Agar bisa menebus kejadian saat ini, Erik Thohir dengan tegas menjanjikan bahwa tim nasional Indonesia akan bermain di Sumatera Selatan dalam jadwal berikutnya. Saya janjikan buat pertandingan berikutnya akan kami bawa ke Sumatera Selatan, tutur Erik Thohir. Agenda tim nasional Indonesia selanjutnya adalah apabila tim berah putih bisa merek kemenangan atas Brunei Darussalam dalam dua lag, tim Aswani Shintayong ini bakal berhak untuk melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak kedua ini, pemenang dari laga tim nasional Indonesia versus Brunei Darussalam bakal masuk ke grup F. Di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, babak kedua ini sudah menunggu Irak, Vietnam, dan Filipina. Apabila skuad Garuda lolos dan mendapatkan tiket tersebut, laga tim nasional Indonesia bisa menjalani pertandingan kandang-tandang melawan tiga tim tersebut. Laga kandang pertama jika Indonesia lolos ke babak kedua adalah pada 21 November mendatang menghadapi Filipina. Stadion Gelora Sriwijaya bisa menjadi tuan rumah untuk pertandingan tersebut. Halo Sobat Bola! Proses naturalisasi berjalan, J.I.J. selangkah lebih dekat memperkuat tim nas Indonesia. J.I.J. selangkah lebih dekat untuk membela tim nas Indonesia. Naturalisasi Bek Venezia itu terus di proses PSSI. Anggota Komite Eksekutif atau SKO PSSI Arya Sinulingga menjelaskan, perpindahan keluarga negaraan J.I.J. telah diteruskan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham RI. J.I.J. sudah datang ke Indonesia pada awal September 2023 ketika periode FIFA Match Day. Pemain kelahiran Galdrop Mirlo, Belanda itu menemui ketua PSSI Erick Thohir. Harus dilihat banyak yang tidak mengerti proses naturalisasi. Naturalisasi membutuhkan kehadiran fisik pemain, ujar Arya. Jadi ketika ada proses administrasi, harus datang ke Indonesia. Kehadiran mereka itu biasanya pada saat FIFA Match Day ketika klubnya tidak bermain, tutur Arya. Administrasinya sekarang kemarin sudah beres dari kedutaan besar Belanda. Kemudian dari rekomendasi Kemenpora sekarang masuk ke Kemenkumham. Imbuh Arya Arya mengungkapkan bahwa dari Kemenkumham, naturalisasi J.I.J. bakal diproses Kementerian Sekretariat Negara atau Kemen Sesenek RI, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Presiden RI, hingga penerbitan keputusan Presiden atau Kepres. Garis Keturunan J.I.J. Sesudah itu, J.I.J. akan melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan di kantor wilayah atau kanwil Kemenkumham dan sah menjadi warganegara Indonesia atau WNI. Setelah menyadang status WNI, J.I.J. mesti berpindah asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke PSSI dan mendapatkan persetujuan FIFA untuk membela timnas Indonesia. Asal-usul keturunan J.I.J. berasal dari kakek dan neneknya yang konon lahir di Jakarta. Tahapan naturalisasi Mudah-mudahan habis ini urusan kewarganegaraan, setelah itu masuk ke Kemen Sesenek, masuk ke Presiden, lalu diusulkan DPR. Di DPR, biasanya ada sidang di Komisi 3 dan 5, ungkap Arya. Setelah itu sidang paripurna DPR. Soal jadwal, kami akan sesuaikan. Setelah itu baru masuk ke Presiden dan keluar ke Pres baru diambil sumpah. Selanjutnya berpindah Federasi, kata Arya. J.I.J. selalu bermain sebagai starter untuk Fenisia dalam delapan pertandingan seri B2023-2024. Palang pintu berpostur 191 cm itu juga terus bertanding selama 90 menit. Timnas Indonesia serius cari keeper naturalisasi. Tunggu arahan Shin Taeyong. Anggota eksko PSSI Arga Sinulingga menyatakan bahwa PSSI tidak menutup kemungkinan untuk menaturalisasi pemain yang berposisi sebagai keeper untuk timnas Indonesia. Namun peluang ini baru akan terrealisasi jika ada permintaan dari pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong. Saat ini ada rumor yang mengaitkan keeper Inter Milan Emil Odero dengan proses naturalisasi oleh PSSI. Emil Odero memiliki darah Indonesia dan lahir di Mataram Nusa Tenggara Barat. Arya menyatakan bahwa Shin Taeyong belum memberikan rekomendasi mengenai apakah pemain akan dinaturalisasi atau tidak. Oleh karena itu PSSI masih menunggu pandangan dari pelatih sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Lihat nanti saja. Kata Arya di Jakarta, Minggu 1 Oktober 2023. Rumor mengenai penambahan pemain naturalisasi ini muncul karena timnas Indonesia bersiap menghadapi Piala Asia 2023. Arya memastikan bahwa dalam waktu dekat, semua spekulasi ini akan terjawab dengan jelas. Apakah nanti dibutuhkan atau tidak dibutuhkan akan dipastikan ketika pemain datang ke Indonesia. Jika mereka datang itu berarti ada kebutuhan. Jika tidak datang berarti tidak ada kebutuhan. Ujar Arya. Sebagai informasi tambahan, timnas Indonesia akan berkompetisi di grup D Piala Asia 2022. Tim tersebut akan berhadapan dengan Irak, Jepang, dan Myanmar dalam grup tersebut. Piala Asia 2023 akan diselenggarakan di Qatar mulai tanggal 20 Januari hingga 10 Februari 2024. Harapannya, timnas Indonesia akan tampil kompetitif dalam turnamen ini. Terima kasih telah menonton!